. Gulam Fadkur sepakat gabung Dewa United untuk musim depan. Kontraknya bersama PSCM Yogyakarta akan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun 2023. Kabarnya ia lebih memilih gabung Dewa United dan tidak memperpanjang kontraknya di PSCM. Bali United Minati Jaimerson Jaimerson sendiri memiliki kedekatan dengan Stefano Cugura. Keduanya pernah berada di satu tim yang sama saat berada di Persija musim 2018. Kontrak Jaimerson bersama Persis Solo juga akan berakhir pada tanggal 13 Juni tahun 2023. Dewa United Minati Henhen Herdiana Persib Bandung tengah merombak lini belakangnya. Henhen Herdiana menjadi salah satu pemain yang dikabarkan akan didepak. Klub promosi Dewa United siap menampung Henhen apabila Persib tak memperpanjang kontraknya. Dewa United Incar Septian Bagaskara Kabarnya pelatih Dewa United, Yan Olde Rikering, sangat menyukai permainan Septian Bagaskara. Dewa United tak masalah bila harus mengeluarkan kocek yang cukup dalam untuk bisa meminang Septian Bagaskara. Persebaya dan Dewa United berebut Reva Adi. Pada musim ini Reva Adi telah melakoni 28 pertandingan bersama Madura United. Besar kemungkinan ia akan bergabung ke klub lamanya, Persebaya, di musim depan. Persebaya Minati Nuri Fasya Bukan rahasia lagi bahwa Adi Santoso sangat menyukai para pemain muda. Terbaru, Nuri Fasya dikabarkan tengah didekati Persebaya untuk mengisi slot back kanan di musim depan.